Hai sekarang kita masuk pada halaman 122 yaitu tas ketiga dari kita pikirkan ya kita renungkan barangkali ya sebelum kamu membaca teks berikut ya bete ini teks ini ya how to breed leopard geckos dan eh ya tentang bagaimana mengembang biakan leopard geckos tokek leopard ya Mari bicarakan hal ini pada kelompok kecil barangkali sekitar berisi dua atau tiga orang ya satu dalam satu kelompok yang pertama Apakah kamu pernah melihat eh tokek leopard atau gambar-gambarnya ya aja bagi kalian yang belum ini saya perlihatkan gambar tokeknya seperti ini nah ini dia ini tokek leopard gecko ya Nah ini gambarnya semacam-macam cantik-cantik semuanya kalau menurut seperti ini tokek ini sudah menjadi mainan ya binatang peliharaan nampaknya ini ya kita lanjut apakah kamu pernah membaca tentang tokek leopard ini ya sebagaimana barangkali sama-sama kita baca saya lihat di wiki Wikipedia ya kita lihat di Wikipedia ini dia ini dia gambar-gambarnya ya Bisa kata kita lihat tokek leopard adalah jenis tokek tokek yang terdapat di Pakistan India dan Iran tokek ini adalah binatang hias dan menjadi hewan peliharaan populer karena warna tubuhnya yang indah dan perawatannya yang mudah nah yang benar kan sudah menjadi pinatang peliharaan bagi kalian yang ingin memeliharanya mungkin mu bisa bisa mulai mempelajarinya ya pengenalan tokek leopard merupakan salah satu tokek terbesar diantara golongannya tokek betina berukuran panjang antara 18-20 cm dengan berat badan antara 50-70 gram sementara tokek jantan berukuran lebih besar panjangnya antara 20-28 cm dengan berat antara 60-80 gram nah jadi tokek leopard memiliki ekor berbentuk menyerupai daun nah jadi ini dia jadi agak lebar ya ekornya itu nah ini bisa kalian baca nanti di cari saja di Google ya tokek ini ya kalau ingin lebih dalam nah dia tersebar di dataran rendah dari Iran Timur dan Tenggara Afganistan Pakistan hingga India Barat bagian barat laut alami habitat alami tokek ini adalah daerah berbatu habitat alami ini tempat tinggalnya biasa ya habitatnya tempat tinggalnya biasa itu yang disebut dengan habitat ya jadi teman alami di di dunia liar daerah berbatu pada rumput serta daerah berpasir makanannya nah dia aktif pada malam hari di wilayah yang sejuk tokek ini menjadi tidak aktif pada musim dingin mereka memilih berhibernasi di sarangnya tokek yang dipelihara biasanya aktif pada saat memerlukan makanan saja dan lebih banyak beristirahat makanan kesukaannya adalah serangga kecil seperti semut kecua kumbang belalang dan larva-larvanya tokek ini juga menyukai cacing tokek pelihara lebih memilih untuk memakan makanan hidup walaupun kebanyakan pemilik memberi makanan yang sudah mati nah reproduksi nah berkembang biak dengan bertelur ya jumlah telur yang dapat dihasilkan antara 12 hingga 16 butir yang saling menempel telurnya akan menetas sekitah setelah 45 hari di erami jenis jenis kelamin dari tokek muda sangat ditentukan oleh temperatur di sekitarnya hasil penelitian menunjukkan bahwa telur yang disimpan pada ruangan dengan suhu antara 26 sampai 29 derajat celcius akan menghasilkan tokek betina usia produktif betina 1 tahun dan usia produktif jantan 7 bulan sedangkan untuk telur yang disimpan di ruangan dengan suhu tinggi yaitu antara 31 sampai 33 derajat celcius akan menghasilkan tokek jantan nah itu dia tokeknya jadi ini tempat perkembang biakannya ya biasa terdapat disini ini bagian Iran ya sekitar itu nah ini sebagai hewan peliharaan tokek lopar menjadi hewan yang populer dikelahkan pecinta reptil perilakunya yang jinak, warna yang cantik, serta perawatan yang mudah menjadikan tokek ini sebagai salah satu rekomendasi peliharaan untuk pecinta reptil pemula para pemilihan yang sudah profesional kebanyakan memberi saran agar tokek lopar ditemparkan di vivarium semacam akwarium yang diisi pasir dan batu hias serta sarang buatan berukuran besar jadi kalau biasanya kalian membuat akwarium untuk ikan ya vivarium ini ya kalau biasanya akwarium ya dia berbentuk vivarium ini berbentuk akwarium juga jadi ada apa namanya dari kaca juga tetapi tidak ikan isinya tetapi tokek leopard dengan meniru habitat aslinya jadi diberikan kalau dia biasa di pasir diberikan pasirnya diberikan sarangnya dan tempat bertelurnya segala macam sehingga dia bisa seperti tinggal di alam liar itu yang disebut dengan vivarium nah serta sarang buatan suhu yang ideal untuk pemeliharaan adalah 28 hingga 39 derajat celcius untuk makanan biasanya disarakan untuk memberi larva hidup dari kumbang dan kecoa jenis tertentu serta belalang jenis tertentu yang biasanya dijual di toko-toko hewan dan aksesoris hewan nah jadi seperti itu kalau kalian ingin memelihara tokek apa namanya tokek leopard ini nah apa informasi tentang tokek leopard yang pernah kamu baca jadi yang pertama informasinya adalah tokek leopard ini adalah hewan yang bisa menjadi hewan peliharaan itu satu yang kedua tempat tinggalnya habitat alaminya ada di dimana tadi itu ya habitat alaminya di Iran ya Pakistan, India dan Iran itu tempat alaminya terdapatnya aslinya ya kampung halamannya kemudian dia kita hidup dengan berkembang biak dengan bertelur makanan kesukaannya serangga ya dan kalau ingin mem apa namanya memperbanyaknya atau mengembang biakannya itu kita bisa mengatur suhu telurnya suhu telurnya suhunya 26 sampai 29 derajat celcius nah itu akan menghasilkan tokek betina tapi kalau misalnya 31 sampai 33 derajat celcius akan menghasilkan tokek jantan nah jadi dia hewan peliharaan ya dan bisa ditempatkan di vivarium ya jadi yang akurium yang diisi pasir dan batu hias serta sarang buatan berukuran besar nah itu dia untuk yang kita ketahui tentang tokek leopard ini jadi bagi kalian yang ingin mengenali atau memelihara tokek leopard ini sebagai bahan pencinta mulai mencintai pencinta reptil ya nah ini mungkin bisa menjadi salah satu alternatif untuk memulai memelihara reptil di rumah sebagai langkah awal nah barangkali itu dulu untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan pada guru dan teman diskusikan dalam kelas sampai jumpa selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih